Hai guys welcome to my youtube channel ini kan ahri raya pertama Idul Fitri ya guys ya harusnya kan bagi umat Islam yang merayakan Idul Fitri kan harusnya hari ini kita sholat bersama di masjid guys tapi karena ada pandemi Corona jadi kita enggak boleh enggak boleh sholat di masjid karena kita menghindari berkumpul-kumpul gitu loh guys jadi akhirnya guys aku sholat Id bersama keluarga aku di luar di halaman rumah di luar jadi yang imamin keponakan aku guys yuk kita ikuti sholat sholat Id aku bersama keluarga aku guys sholat Id harus dilakukan guys karena itu kan hari kemenangan kebahagiaan hari fitrah suci jadi kita bersyukur Allah memberikan begitu banyak kebaikan kebahagiaan kita kita mensyukuri akhirnya kita suku larga bisa juga guys sholat Idul Fitri guys di rumah yuk ikuti tuh guys keluarga aku guys ntar bentar keluar si Ari Ari belum ini bentar lagi Ari cepet Ari mana sih Putri mana putri aja di sini iya cowok ya di depan itu maku ini semua penampan karena kami mantuku ponakan aku semua semua pada sholat guys nah ini adik aku semuanya pada ngumpul nih guys tuh yang jadi imam ponakan aku nah ini semua lagi pada mau sholat tuh aku ini menantuku jadi kita semua udah mau sholat tuh cucu aku ini cucu aku yang satu lagi tidur jadi kita udah mulai ya doain ya guys semoga sholat berjalan lancar khusyuk dan fokus sujud pada Allah Bismillahirrohmanirrohim kita mulai guys ini keponakan aku guys yang mengimami penampan aku lagi pada takbir nah ini cucu aku guys nah ini penampan aku semua udah pada makan belum makan lontong besok kita baru jalan ya mudah-mudahan tempat wisatanya nggak ditutup ya survei mudah-mudahan nggak ditutup tutup wisatanya nih guys kita mau beres-beres ini mau dilempit-lempit ya guys ya nah guys kita mau ngumpul-ngumpul keluarga mau bersalam-salaman dengan orangtua terus sambil bagi-bagi ampam jadi keponakan aku yang udah kerja yang nggak kedapetan kalau tahun kemarin kedapetan sekarang maklum deh ya guys ya soalnya lagi dalam keadaan seperti ini jadi ya seadanya aja deh ya yang penting ngasih karena kan ampau ini eh tradisi lebaran jadi anak itu seneng banget gitu loh guys jadi berbang biar bagaimanapun selalu diadakan untuk berbagi ampau ya Mak ya sekarang di tradisi lebaran kan ini terbiasa yo guys nikmati bermaaf-maafannya ini adalah suatu hal yang indah setahun sekali guys kita sih minta maaf bisa setiap haripun bisa guys tapi ini adalah momen bersama umapku bapakku kan udah meninggal jadi sekarang ya aku aku tinggal satu-satunya mamah jadinya ini momen berharga di hari raya di fitri ya guys ya semuanya itu paling penting ya guys ya kalau nggak sabar juga dengan sepas itu minta maaf selamat menikmati selamat menikmati langsung cucu aku selamat sayang pinter ayo minta maaf ngomongnya apa mba buyut yuk mohon map lahir batin buyut ini cucu yang paling bengel yang bener lah si aji si aji sembunyi di balik batu si aji nah ini ponakan aku cucu mbah nah ini juga ponakan aku yang lain iya nah sekarang si asya sekarang gali anaknya si yuni anaknya yuni tuh nah ini nanda yang tadi jaras sekarang nanda lagi bagi-bagi ampau guys lagi-bagi ampau yang lainnya ada satu keluarga yang belum dateng guys tapi ntar mungkin belakangan menyusul ntar mungkin kita udah ntar mungkin biarin yang lainnya aku merahkan kita kita duduk bersalaman Arya Kam nah ini bujangnya si yanti bujangnya yanti lagi dibully sama sama yang lainnya tuh diketawain bujangnya yanti ini sekarang menantuku yang kedua yang tadi yang pertama yang bawa anak sekarang yang kedua iya semoga bahagia ya rumah tangganya sampai akhir hayat amin ini menantuku lagi salaman sama nenek arka diajarin salaman arka dapet ampau juga ya alhamdulillah dapet ampau dari buyut arka dapet ampau arka dapet ampau dari buyut nah nih anakku yang kedua anakku yang kedua anakku yang pertama ee dari tadi ee belum keluar keluar jadi di langkah nih bermaaf-maafannya iya anak pertama ee jadinya dilangkai dulu sama anak kedua tapi anak kedua nih udah minta maaf secara spesial sama aku kucing aku nginjekin baju aku guys baju aku digigitin guys kucing aku digigitin apa baju aku digigitin sama kucing ini guys tuh guys besok iya ini Ari mana Ari 5 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 Ari udah lah kuenya sederhana aja guys kayak begini kuenya untuk hari raya karena kan gak ada yang datang gak boleh datang bertamu kan guys jadi ya ini tuh keluarga aja sendiri dari mungkin ada keluarga kue yang lain nanti akan datang juga jadi Alhamdulillah masih ada kue-kue guys ada kue ini dia guys mampu-mampu semua guys inilah warga sendiri guys enggak ayo kita aja ntar dia yang datang ntar belakang kalau yang belakang datang oke kita duduk di depan oke cucuku tadi nangis guys guys itunya mainannya jatuh jadi malu insyaallah katanya ditutup katanya portalnya katanya si ini ditutup portalnya walaupun dalam keadaan pandemi pandemi corona ini ya guys tapi tetap seru walaupun di rumah aja hari rayanya kita tetap meriah tetap meriah tetap bahagia guys salam bahagia dari keluarga ku dari keluarga kita ya mohon maaf lahir batin guys untuk kalian semua maaf bila ada salah-salah kata juga ucapan-ucapan yang kadang kita enggak sengaja salah ya mohon maaf ya guys ya mohon maaf lahir batin untuk kesalahan kami yang kita enggak sengaja ya oke oke sampai ketemu kita selanjutnya guys tuh mau bagi-bagi mau bagi-bagi THR alias Ampao Ampaonya orang Islam nah ini dia jadi kalau di Cina kalau Imlek kan ada bagi-bagi Ampao nah di Indonesia juga Aidilfitri ada bagi-bagi Ampao guys tuh ternyata bagi-bagi Ampao itu seru loh guys jadi setahun sekali kadang keponakan tuh nunggu-nunggu nih besok aku dapet Ampao gitu kalau Natal kan kado gitu ada hadiah-hadiah tertentu gitu di hari-hari yang istimewa jadi hadiahnya lain-lain lah guys tergantung dari tradisi hari raya itu sendiri juga dapet dulu kalau punya duit ya misalkan gak punya di treceh ya aku gini nih 100 ribu bagi orang 4 atau bagi orang 5 gitu gitu pulang guys jadi sepi lagi rumah guys sepi lagi bagaimana mak keadaan hari raya lagi di tengah pandemi kayak gini gimana mak alhamdulillah gak apa bahagia tetap ya alhamdulillah bersyukur bersyukur iya jadi kita tetap semangat ya semangat 45 nah ini aku sama maksud lagi menikmati jajanan nih guys jajanan kadarnya sederhana gak bikin sendiri kayak sini beli jadi soalnya rasanya dalam kadang kayak gini malas guys ngapa-ngapain karena aku juga kerja juga tapi dirumah jadi maksudnya tuh karena kan puasa juga jadi ya udahlah beli aja deh gitu aja guys nah guys kita udah sholat bersama kita udah bersalam-salaman bermaaf-maafan kita juga udah bagi-bagi ampau jadi kita semuanya udah kita laksanakan dengan baik keluarga bahagia gitu loh guys intinya ya guys ya jadi makasih ya guys udah yang mau subscribe dan makasih juga yang udah watching my video I love you sampai ketemu lagi bye maliyan maliyan sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax